Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang sahabat semua kembali berjumpa nah sahabat siang ini kita akan mereview jalur dari Randu Blatung menuju ke arah di Blora kota ini tadi video kita start dari kawasan hutan di wilayah Banyu apa Banyurip apa am sini Banyuwasin di wilayah hutan Banyuwasin nah ini guys terpantau untuk jalur disini hutannya sudah sangat hijau sekali sangat hijau dan sejuk cocok untuk refreshing sambil menikmati indahnya pemandangan alam yaitu suasana hutan jati khas blora sahabat seperti yang kita lihat untuk jalan disini terpantau sedikit bergelombang ya jalannya masih jalan beraspal namun sedikit bergelombang nah bisa kita lihat ini di depan jalannya seperti ini jadi harus kurangi kecepatan nah jika kita lihat ke lampu penerangan jalan umum bisa kita lihat untuk lampunya sepertinya minim disini jadi kalau malam mungkin suasananya akan gelap nah kita masih lanjut perjalanan menuju ke kawasan blora kota kawasan jalan jalan randu blatung menuju ke blora ini adalah salah satu jalan utama ya guys jalan penghubung antara kecamatan randu blatung dengan kabupaten blora nah kawasan sini kebanyakan adalah wilayah hutan nah karena memang kabupaten blora ini terkenal dengan apa dengan hasil kayu jatinya yang super dan juga yang sangat kuat pokoknya nah ini Alhamdulillah kita masuk jalan aspal guys jalan aspal yang mulus dan halus ya bisa kita lihat disini namun kita harus tetap waspada tetep kurangi kecepatan karena banyak tikungan dan juga tanjakan kadang jalan terlihat mulus tapi bila sudah dekat bisa bergelombang nah ini masih berada di kawasan hutan kita pelan-pelan ada kendaraan yang melaju dari depan ada beberapa truk kendaraan roda dua karena memang ini jalur utama ya guys jadi jalur ini sangat ramai sekali nah ini ada beberapa jalan yang sudah berlubang yang harus kita waspadai nah ini kita berjalan pelan-pelan di sini pemandangannya sangat sejuk dan indah guys bisa kita lihat pohon jatinya sangat hijau sekali nah ini kita sebentar lagi akan memasuki kawasan pos ngodo ya guys kita akan menunjukkan pos perhutani ngodo nah ini sebelah kanan ini adalah pemandangan hutan sebelah kiri juga ada tanaman jagung dari warga sekitar atau orang menyebutnya tanah persilan nah guys ini sangat sejuk sekali ya terpantau para petani sawahnya sudah menghijau karena waktunya musim tanam nah ini ada tikungan kita menikung ke ke arah kanan kurangi kecepatan nah di depan itu di sebelah kiri ada pos ngodo nanti ya kita akan menunjukkan dan jika ke arah kanan tembus ke wilayah semanggi di sana ada pompa anggu sumur tua semanggi nah ini kita lurus saja untuk menuju ke arah blurah kotanya ya bisa kita lihat jalan masih masih terpantau lumayan bagus lah ini jalan aspal meski beberapa sudah berlubang tapi masih nyaman untuk kita lewati nah tetap hati-hati pokoknya ya ini kita terus berjalan pelan-pelan menikmati suasana hutan dari blurah menuju eh ulangi dari randu belatung menuju ke blurah kota guys nah ini salah satu lika-lika disini ini ada turunan jika sudah masuk waktu malam jangan melintas disini ya tunggu saja waktu pagi biar terang terlebih dahulu jika memang tidak ada kepentingan yang mendesak karena bisa dipastikan jika malam disini terpantau gelap ya Nah ini salah satu lika-lika liku disini ini ada turunan kita menikung nah guys ini sepertinya sebentar lagi kita sudah akan masuk kawasan klopodur ya ini bisa kita lihat sampai disini jalurnya masih jalur beraspal jika kita berjumpa dengan kendaraan di depan kita kurangi sedikit kecepatan nah Alhamdulillah ini kita sudah sudah masuk jalan corcoran guys jalannya bagus dan mulus tentunya tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah Pak Bupati Pak Gubernur Pak Presiden Alhamdulillah ini jalan di tengah hutan jalannya mulus jalan dengan corcoran nah ini lika liku jalan hutan yang sudah bagus tadi memang kawasan selatan sedikit jelek tapi Alhamdulillah masuk kawasan sini sudah bagus nah ini salah satu tikungan yang menanjak kita kurangi gigi kecepatan dan terus berjalan pelan-pelan nah ini nanti kita akan masuk kawasan lemah putih nah mungkin yang apa diperantauan rumahnya sini bisa bernostalgia dengan melihat video ini ya ini kawasan lemah putih nah berarti kita sudah akan memasuki kawasan klopodur nah guys ini sebelah kiri kita syutingkan tanaman dari warga sekitar ada tanaman padi ada tanaman jagung yang mulai menghijau nah ini jalurnya seperti ini ini kita kembali kepada jalan yang beraspal namun disini masih halus aspalnya ya nah ini adalah bapaknya panen amit bah nah ini kita terus berjalan ke arah blura Alhamdulillah kembali kepada jalan corcoran ini guys sudah masuk kawasan klopodur apa kabar yang punya kawasan klopodur dan di kawasan sini terkenal dengan salah satu tokoh masyarakatnya yaitu Mbah Samen Suro Sentiko dimana di kawasan klopodur ini dibangun pendopo Samen yang terkenal dengan sebutan pendopo Karangpace ya beberapa waktu yang lalu bapak gubernur kita Bapak Ganjar Pranowo sudah berkunjung ke sini kawasan kampung Samen di klopodur nah guys masih terus ini kita berjalan ke arah utara untuk menuju ke blura kotanya masih menyusuri jalan dengan corcoran air sebelah ini gapuranya gapura bisa klopodur atau batura Samen ya ini sedikit menikung sebelah kiri ini ada tempat teman penampungan kayu atau TPK klopodur masih menuju ke arah utara ini nanti kita akan tunjukkan ya di kawasan Badong nanti ada salah satu lokasi wisata ataupun wisata kuliner yaitu yaitu Cafe Bambu Sanjaya ini sebelah kanan ada sekolah SD klopodur yang pernah sekolah di sini bisa bernostalgia ya ini suasana di wilayah klopodur nah ini kita terus melacu kes nah tadi kita tunjukkan ya salah satu lokasi wisata kuliner yaitu adalah Cafe Bambu Sanjaya yang terkenal dengan ikan bakarnya mbak ketut punya ini di sebelah kiri jalan kita akan syutingkan pelan-pelan lokasinya biar pemirsa tahu ya mungkin bisa mampir ke sini lah ini sebelah kiri jalan Cafe Bambu Sanjaya nah guys ini di depan kita tunjukkan kiri jalan di sini ada pom bensin baru guys nah ini sebelah kiri salah kiri jalan ada pom bensin baru Alhamdulillah kita usahakan terima kasih kepada pemerintah warga sini tidak usah jauh-jauh ke kota jika ingin membeli bensin bisa di kawasan apa namanya ini Badong ini kita terus-terus kita akan sampai ke kawasan pasar Badong kita akan tunjukkan nanti bagaimana situasi tersini di kawasan pasar Badong nah guys ini di depan sudah mulai terlihat ya kawasan pasar Badong salah satu daerah ramai di sini jika masuk kawasan ini kita sedikit kurangi kecepatan karena terjadi penyemitan jalan dan kalau pagi biasanya ada pasar tumpah di sini ya Nah kita tunjukkan ini mulai menyempit jalannya ini jembatan Badong ini pasar kecil di sini setiap hari rame ya Nah ini bisa kita lihat kita berjalan pelan-pelan jika berpapasan dengan kendaraan dari depan nah guys ini sebentar lagi kita akan masuk kawasan kota mungkin nanti konten akan kita tutup jika kita sudah masuk kawasan Simpang Patkamolan ya Nah ini sebentar lagi kita masuk Simpang Patkamolan konten kita tutup dulu ya terima kasih yang sudah menyimak semoga videonya bisa bermanfaat bisa menambah informasi dan bisa menambah referensi bagi saudaraku dimanapun berada tentunya tetap semangat jangan kendor jangan patah semangat dan terima kasih yang selalu mensupport channel ini sehingga channel ini bisa terus berkembang jangan lupa selalu like comment dan juga subscribe ya semoga bermanfaat videonya kita tutup dulu terima kasih salam sehat seger waras wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih tetap semangat sedulur-sedulurku